Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan video dan audio dengan menggunakan perintah HTML File video dan audio ini berada di dalam komputer saya atau dalam laptop saya Artinya file video dan audio ini tidak online tapi berada di dalam komputer saya Jadi disini saya akan lihat file video dan audionya saya simpan di e setelah itu dalam folder HTML disini ada file video ya untuk file video tipe file nya adalah MP4 ya MP4 Selanjutnya untuk file audio ini tipe file nya adalah MP3 Oke sekarang file video ini yang tipe nya MP4 dan file audio ini yang tipe nya MP3 saya akan tampilkan di halaman web dengan menggunakan perintah HTML Oke kita mulai saja yang pertama anda buka sublime text nya disini saya menggunakan editor sublime text langkah selanjutnya disini saya akan simpan kita simpan dulu ya file klik save selanjutnya saya simpan di e di e terus saya cari folder HTML yang telah saya buat jadi disini saya akan ketik nama file nya video audio titik HTML langkah selanjutnya saya klik save setelah itu disini kita buka tag HTML anda cukup ketik HTML tekan tab disini yang pertama kita buat file video ya video selanjutnya di dalam tag body untuk menampilkan video di HTML ya anda cukup ketik video tab selanjutnya di dalam tag video disini anda bisa ketik control enter spasi src sama dengan ketik 2 kali disini anda panggil nama file nya jadi nama file untuk video tadi adalah nama file video tadi adalah bola.mp4 ya bisa anda lihat tipe file nya selanjutnya disini kita ketik bola jadi nama file nya harus sama ya yang ada di file explorer tadi titik mp4 ya langkah selanjutnya kalau sudah kita coba jalankan klik file setelah itu tondak jadi dan klik save kita klik kanan pada editor kita open in browser jadi ini file videonya ya bisa anda lihat jadi ukuran file videonya ini terlalu besar ya kita bisa mengaturnya ya jadi kita atur disini width nya jadi kita atur lebar nya dulu ya width sama dengan 500 terus tingginya height sama dengan misalnya 400 setelah itu kita klik file kita klik save langkah selanjutnya kita refresh ya kita jalankan kita refresh terus perhatikan ukuran video nya sudah berubah ya sesuai dengan lebar dan tingginya kita coba putar jadi ini kita sudah berhasil menampilkan file video di HTML langkah selanjutnya kita akan menampilkan file audio ya file audio di HTML jadi di bawah video disini anda bisa ketik audio tab setelah itu anda enter di dalam tag audio anda bisa ketik control selanjutnya disini di bawah tag audio anda ketik source tab jadi bisa anda lihat terus disini kita panggil nama filenya anda bisa perhatikannya untuk audio ini nama filenya disini adalah kotak ya nama filenya kotak tipenya adalah MP3 tipenya adalah MP3 jadi disini anda bisa ketik kotak titik MP3 terus tipenya jadi anda bisa ketik audio slash mpeg nah seperti ini ya langkah selanjutnya kita simpan klik file pilih dan klik save coba kita refresh poster nya kita jalankan jadi perhatikan disini sudah berhasil tampil file audio MP3 coba kita putar oke kita telah berhasil menampilkan file video dan file audio dengan menggunakan perintah HTML silahkan anda praktekan semoga berhubungan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan semoga berhubungan